Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gue kurikulimu esate yang kali ini tetangga aing nih bang jawara nih asli betokau ya bang atang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goloknya mana yang goloknya ya enggak lah masa bobo golok beli baju 10 taruh di koper maju lu gokeeper boleh sambil ngerokok kan eh boleh ya sikat kan betawi biasanya pake sarung sama golok itu kalau misalnya lagi ada ipen-ipen terkentuk akhirnya sehari-hari akhirnya sehari-hari bawa golok baik itu bawa golok tiap hari ya enggak tiap hari kadangnya juga bawa ini bawa punci buat bongkar motor tergantung momen karena momen kita lagi santai ngopi masa bawa golok tapi talonan udah ada ini bercocok beli baju 10 taruh di koper maju lu gokeeper enggak nih kebetulan Dohi nih ada lahan di belakang nih ya ada kebon dia merai apa lebih tepatnya lebih tepatnya lahan orang yang kosong ya lahan orang punya lu juga kan lu orang ibarat nih bener-bener tapi bukan hak milik gue bukan berarti ada lahan bukan milik gue nah iya lahan kosong yang bukan milik gue gue izin dan alhamdulillah dikasih izin termasuk gue lu juga ada kolam lele nah itu yang bakal gue pengen tanya-tanya sih ya buat di yang nonton ini ada yang lagi sama lah kegiatannya sama lu atau sama gue ini atangnya lagi di apa berkecimpung di ini loh apa ayam jago jangan diadu ya apa ayam apa sih tapi gue mau gue adu aja ayam jago buat diadu gitu bukan ayam jago jangan diadu enggak walaupun enggak boleh dari pemerintah ataupun agama oh illegal ya illegal iya tapi ini lebih mengarah ke hobi seninya bang kita emang enggak bulat-bulat pergi ngadu enggak kita ngembang biakin karena hobi jadi buat khusus ayam adu itu lu tuh yang miaranya lah maksudnya dari kecil sampai siap adu lah ibaratnya gitu ya terus lu jual sebenarnya lu juga enggak ngadu gitu ya enggak jadi kita jual bahan jual bahan sama penghobi maksudnya bahan itu ya belum jadi ini belum jadi jawara tapi darahnya mengalir darah jawara begitu lu jual ke orang yang suka ngadu ayam terus diolah lagi sama dia jadi lah petarung gitu karena emang bibit dasarnya udah petarung darahnya itu ya darahnya nah oke menarik nih ini coba gue pengen tau juga mungkin yang lain juga pengen tau cara miaranya ada yang khusus gak sih gitu dari si kecil si telur ya atau telur apa gimana lu miara itu itu sampai pembesaran sampai siap jual itu gimana sih Tan telur dulu apa ayam dulu ya apa sih ayam telur itu teori yang pertanyaan yang gak bakalan keluar kelar ini 2 jam nih kita bahas telur ayam ya telur dulu apa ayam dulu nih iya waduh anak ayah ayah lagi ngerokot tau hai hai oh main hand hand oh ini nih eh kamu namanya siapa hey ini gak coba ini ini tunggu tunggu ayah cariin mobil transformer ini udah ketemu dadah dulu dadah dulu kamera itu kameranya ayo ayo main sama ayah ini gimana nih masalah telur sama ayam telur dulu aja dah oke kita sepakatin malam ini telur dulu oke siap siap oke telur jadi gimana nih telurnya jadi kalau miara itu nanti sambil minum oh boleh diminum ini iya dong cheese dulu bismillahirrahmanirrahim tas kopiku kental ini bukan inek ya ini halal coy gak ada bacanya juga sih gak ada tapi insyaallah amin berkah juga lah jadi miara ayam ayam yang tarung ya sama aja miara ayam pada umumnya yang penting makannya oh jadi yang khusus makan enggak juga maksudnya jangan sampai kurang kita perhatiin pagi sore makan itu dari pas kecilnya kecilnya anakan apa teluran dulu nih awalnya lu miara ambil awalnya sih biangan biang sampai dia bertelor nah iya terus telor lu jadiin lagi iya ya terus ternak begitu kecil gede udah gede jual kecil telur lagi kecil gede jual gitu kalau lu berarti pembiaraan khususnya itu dari kecilnya ada yang harus diapain dulu gitu enggak apa biasa aja enggak biasa aja selayat memiara ayam lah cuma yang membedakan itu bibitnya bang nah itu milih bibitnya gimana dari si telur nah bukan dari biangnya itu pacet sama biang itu emang yang harus petarung darah petarung biangannya bagus pacetnya bagus pacet apa sih? pacet itu jago coy gue takutnya eh gue taunya ini pacet link gue tuh harus sering-sering main sama gue biar lu tuh tau bahasa-bahasa yang kayak gitu ntar gue balikin istilah lele lu enggak ngerti aduh aja lele lu sama ayam gak ada lele aduh gak ada terus gimana jadi pacetnya itu emang yang bagus yang sering tarung lah ya nah yang petarung yang sering menang juga yang sering menang yang terahnya jelas lah nah biangannya pun ya kayak gitu kalau pada umumnya sih jadi biangan eh pacet itu cuma berapa persen nularin apa nurunin ke anaknya lebih besar persentase biang gitu jadi ya yang harus kita bener-bener cari ya ya biang yang bagus si lakinya ini si cewek oh si cewean eh yang diadu laki cewek sih yang diadu mah laki bang masa yang cewek berantem ceweknya tapi gak ada petarung-petarung biasa aja yang ceweannya ya pasti ada lah ada juga khusus tapi gak maksudnya bukannya yang jadi petarung itu bukan ayam cewek bukan betinanya lah pasti masih jantar nah kalau sebetina jadi pelakor kegep itu bakal ributkan lah nah cara lu milih si betinanya buat membuahi lagi buat nularin lagi itu ada hal khusus lagi gak ya banyak kriteria kriterianya bang salah satunya bagus montok ya montok ya ya gitu terus sisik kakinya ada sih yang sisiknya kayak gimana ya istilah-istilah kayak gitu gue juga kurang ngerti ada yang namanya surau petir ada yang namanya apalah rawa rontek rawa rontek samper geledek gak banyak cuman gue tuh gak gak ke arah situ gue miara ya bagus aja tapi gue juga gak ini sih gak milih karena semuanya ayam orang orang kan yang bagus yang berkualitas itu harganya juga kenal pasti harga ada kualitas lah kan gue miara ayam ini ya cuma sekedar belajar sekaligus bisa menghasilkan tapi untuk modal gue gak punya jadi gimana caranya supaya gue dapet biangan bagus dan pacakan yang bagus ya gue deketin penghobi yang namanya penghobi kan ayam tuh gak hitung-hitungan mau berapa juta tuh ayam kalau misalnya penghobi pengennya tuh punya jago banyak yang bagus buat diadu sedangkan dia gak sempet ngurusnya nah disitu momen-momen kayak gitu yang kita manfaatin jadi kita deketin sih penghobi lu yang ngurus lu ambillah ya gue bawalah itu nah iya jadi ayam yang jago itu kalau dia lagi perlu jago diambil ke gue ya paling harganya ya dia cuma ganti pakan kayak gitu mas ini mas ngopi-ngopi mas oke sekarang gue coba ini ya pengen nanya ke lu makanannya nih makanannya yang lu bilang apa khusus lah ya enggak ya mungkin bukan makanannya yang khusus tapi harus pagi siang sore malam sehari berapa kali sehari dua kali aja sehari dua kali iya biasa yang penting pagi sama sore makannya apa ya ya pur dedek kalau ada nasi basi ya kan lu sering nyasi nasi ya itu aja gue aduk-aduk ya gue aduk ke pasi makan tuh jadi ya kalau gue sih karena jualnya jual bahan enggak ada makanan khusus kalau orang rawat yang sampai jadi ya pastilah ada jamu dia makannya pun beras merah kayak gitu nah itu kan gue mentok di budget maksud gue ya kita mah jual bahan ya nggak sampai harus kayak gitulah jadi lu ibaratnya jualnya ya nanti ke si pembeli yang ngolah lagi lah biar jadi ya iya lu tuh belum sampai jadi baru setengah mateng lah ya belum belum udah berani sama ayam emang badannya bagus punya cara tarung tersendiri apa karakternya karakter mainnya bagus iya cuman itu aja yang gue jual karakter main bagus tinju atas tinju bawah gitu udah jadi pakai sayap di KPP ini kan leher ayam orangnya ada pitingan ya ya macem-macem iya gue kalau lihat ayam adu ya buset sampai berdarah-darah leher ayam ya iya itu bener-bener kagak bisa berdiri tuh ayam dinyatakan kalah begitu kali ya iya bisa jadi yang begitu bisa jadi yang mati ada juga mati iya ada lah ada teknik ayam yang pukul sarap namanya ada tuh ada ini gak harus ini kalau ayam diurut-urut nyari sarap yang ini yang apa yang sekiranya dihajar kena enggak dia mah asal tendang kena sarap kena sarap kebetulan ya kan celeng lah gitu kok it langsung ada yang pukul keras ada yang main teknik yang macem-macem oke itu yang buat taruh nah balik lagi nih ke makanan pagi-paginya bagusnya tuh sekitar sekitar jam berapa jam berapa kita kasih makan pagi gua sih semuanya aja kalau gua gak senang ya seharusnya lah paginya tuh jam berapa ya seharusnya kalau kan lu semuanya oke lah cuman kalau yang lu tau tuh seharusnya tuh standar internasionalnya ya internasional SRI loh SRI aja gua gak tau kalau begitu-gitu gua gak tau yang pasti kalau gua pagi sesempatnya aja kalau misalnya giliran gua masuk pagi ini berangkat jam 8 paling enggak gua jam 7 jam 7 udah kasih makan jam 7 gua kasih makan kadang kalau misalnya gua libur kalau gua bangunnya jam 10.10 oke katakan sekarang kalau lu libur bangun pagi pagi ya gua kasih makan pagi jam jam 7 jam 8 oke itu yang pertama sarapan lah ya ya makan siangnya jam berapa gak ada makan siang adanya makan sore langsung sore oh siang gagak ya kan gua umbar gua umbar biarin dia mau makan apa ada balang tanaman gue abis kan di lu magerin kalau seandainya abis bukan salah ayam tapi karena lu tuh gak bisa magernya ayam mah gak salah ya betul lagi umbar mana aja aduh salah gue guys kopi lagi bang oke jadi lu kasih makan pagi tuh ya sampe kenyang lah kasih sekian jebret siangnya gak dikasih makan biar di umbar lah dia nyari makan sendiri lah ya di kebun ya iya betul sore sore setelah sar iya jam 4.5 anda tuh bagusnya tapi gua juga kadang maghrib walaupun kadang ayam kalau udah maghrib males makan ya tapi ya gua ngugur ya gua sholat siap makan lagi majikan gue ya abis gimana kan kita kuli bang kuli gak bisa semuanya kita pulang jam berapa ini contoh kayak gue nih di lele ya gua kan dari pembesaran lele baru pembesaran aja pertenakan belum ada yang bilang sih jam-jam bagus untuk ngasih makan lele biar cepat besar terus masuk daging makanannya itu ketika pagi pagi di bawah jam 8 pagi ya sama malam di atas jam 8 juga 8 malam itu kalau semakin banyak dikasih makan malam atau pagi sekenyangnya itu dia jadi daging lah ibarat itu cepat gemuk lah cepat gemuk lah sekarang begini seandainya lu kerja siapa yang ngasih makan ayam ayam ngasih makan lele mungkin gue tuh kalau lu ada yang stand by kalau gua gak ada oh makanya gua gak ada jam-jamnya walaupun ada standarnya pagi sama sore ya kalau misalnya gua sempatnya siang gua kasih makan siang oke kalau gua kan lele target nih 3 bulan panen semua dari 1000 bibit contohnya 3 bulan panen total ada siang 2 bulan 2 bulan setengah bertahap lah cuman target 3 bulan itu udah harus panen semua lah gitu nah makanya dikasih makan 1 hari tuh 3 sampai 4 kali nah kalau lu berarti ya gak ada target lah ya gak ada slow aja gitu ya udah besar mau berapa bulan jual jual gitu kalau gua belajar ya yang menghasilkan hobi lah maksudnya ya kalau misalnya buat usaha pasti ada hitung-hitungannya dan ada targetnya karena gua gak gitu bukannya buat usaha tapi iseng-iseng beragia iseng-iseng beragia iya ya kalau syukur-syukur silaku banyak tapi kemarin lebaran lebaran momen jauh kalau momen itu mau yang manapun orang ya pasti laris-laris aja banyak peminat soalnya ya gua kumpulin mau yang cewek ya mau jagoan bawa semua borong yang penting bisa menghasilkan gitu oke nah itu sekarang harga kisaran yang eh gak sebelum ini ayam umur berapa deh siap jual tergantung ayamnya kadang kalau mentalnya udah bagus bisa 8 bulan 8 bulanan dilihat dari mentalnya itu gimana 7 bulan berani sama ayam oh itu untuk adu tapi untuk konsumsi untuk konsumsi ya ya sama lah kurang lebih kurang lebih segitu ya jadi 7 atau 8 bulan cuma ntar dipilah-pilah dulu ini yang buat konsumsi nih yang cemen lah mentalnya cimerin nih gitu ya ya kalau misalnya ayam yang bagus dipotong ya gak apa-apa kalau harga jualnya sama iya iya yang penting bodo amat lu mau diapain yang penting jual harga sekian gitu ya 8 bulanan 8 bulanan makanya itu lama kalau misalnya ayam gak bisa kita targetin mungkin kalau misalnya buat pengusaha ada target tertentu ya itu mah beda ayam juga kali ya beda ya yang buat konsumsi ayam yang umum ayam ayam broiler beda kalau gue kan emang bukannya pengusaha emang hobi iya iya udahnya gitu makannya sambil nutur bang ya nasi lu nasi lagi lu makan gue ambil kan gitu gini gue lagi makan ada sisanya gue kumpulin lagi orang kondangan ya kalau makan tarik-tarikin lu kelar ya makanya gue gak bisa kalau misalnya lu nanya berapa duit sih sebulan lu buat pakan ya gue gak bisa itu karena lu emang gak gak nyatet lah ya emang masih gitu lah oh ya tadi 8 bulan 8 bulan itu kisaran berapa harga kalau gue jual bahannya 300,3,5 1 ekor 1 ekor 300,3,5 buat konsumsi lumayan oh itu buat aduan itu yang buat bahan peminat ini peminat olahraga ayam oh olahraga ayam gue tau ya olahraga ayam begini itu emang-emang jaman dulu iya kan kalau jaman sekarang beda ayam beneran masih kali begini masih ada itu yang buat aduan 300,3,5 3,5 setengah mateng kalau konsumsi konsumsi ya paling gue jual 80 atau 90 jauh ya jauh ya kan kalau ayam petarung itu masuknya hobi nah ayam yang buat potong itu masuknya konsumsi konsumsi sama hobi dua hal yang berbeda nang beda cuman gue mikirnya gini loh maksudnya dengan umur yang sama cuman beda mental ya kalau gue pikir sih lebih baik lo ajarin dia mental yang biar bagus gitu kan karena harganya dari 80 ke 300 lah buset berapa kalah lipat coy ya kan kalau misalnya yang ayam konsumsi itu ayam cewe nang ayam cewe oh iya aduan mah udah pasti jantai iya masa ayam cewe gue jual harga segitu siapa yang membeli iya gue mikirnya seperti jantan coy kecuali itu ayam emang buat biangan bagus nah ya gue jual harga segitu oh kan gak semua dalam satu tetasan telur itu gak semua bagus kadang misalnya jagonya 4 yang bagus itu berkarakter itu 3 nah cemen 1 nah iya nah terus ceweannya misalnya 6 yang bagus itu paling 2 yang bisa dijadiin biangan yang badannya bagus yang punya ya kriteri yang bagus lah nah itu yang jelek-jelek itu gue jual konsumsi gitu itu mikirnya jantan semua ya enggak ada telur satu telur itu jantan semua itu kalau misalnya buat si penghobi bisa begitu jadi dia pilih telurnya yang agak lonjong cowok itu jago telurnya yang agak bulat itu cewek mungkin ujungnya lancip belakangnya bulat iya 3,5 kalau gue jadi lu nih ya gue langsung kepikiran gue kasih sasak tinju terus gue kasih barbel ya kan biar mentalnya strong gitu enggak tapi ayam lu pernah di pernah ikut pernah ikut lomba gak eh aduan lomba-lomba gitu deh ya setiap yang gue jual pasti diadu tapi lu sendiri pernah naro gue enggak karena emang dari orang aja mungkin ayam ayam lu gitu ya yang dari lu itu lu udah punya prinsip kalau gue prinsipnya apa itu enggak boleh gue terjun ke kemana lu prinsip masih satu ini kita satu apa namanya server enggak boleh jadi gue harus punya yang namanya orang hidup kan gue udah punya prinsip punya prinsip enggak lu prinsip lu di ayam apa nih enggak boleh ngadu karena kalau misalnya udah ngadu udah bahaya yang pertama judi yang kedua ya ya kalau ngadu-ngadu doang tanpa duit kan enggak judi iya tapi kalau misalnya giliran digerebek coba enggak ada duit deh gitu ya enggak bisa begitu enggak udah digerebek diangkut saya mah nonton pak lu mau nonton ngapain ngikut tuh enggak pas sama dagang es dagang es pun ngikut saya anaknya Pak Ipul gitu Pak Ipul itu ya yang teroris mana Imam Hambali kagak Pak Ipul bewa lu lagi nontonin jadi kisaran yang udah setengah mateng segitu ya tapi kalau misalnya yang udah jadi nih tang misalnya lu kan oke lah setengahnya lu tau lah harga-harga kisaran gitu yang udah jadi yang udah jadi dulu nih belum tarung atau siap tarung sama sekali dia belum tarung dan dia udah siap tarung kira-kira berapa tak jadi ada tengkulak yang tetap yang nerima ayam gua jadi dia ngejual itu satu juta atau sampai satu setengah juta dia ngejual lah iya karena emang ayam gua tuh bagus cara mainnya pun berkarakter lah wah tengkulak lebih tau lah ya nah iya makanya kenapa sih dia sampai bilang sampai mau jadi tengkulak tetap gua ya karena dia tau ayam gua gitu dia tuh gak mau ngurus dari kecil ribet kalau dia dia mau ngambil ayam jago yang bagus dari gua dididik sampai bisa jadi petarung ya dia jual ayam gua tuh bukan ayam kaleng-kaleng kardus-kardus jangankan sama ayam sama si Juna juga kalah Juna gokil ya itu satu juta ya udah siap taruh satu juta sampai satu setengahan lah ya oke terus sekarang yang udah bertarung terus beberapa kali menang lah berapa tuh pernah ayam gua jadi primadona di kalau primadona cewek ya primadoni lah ya primadoni di jawa di jawa karena waktu itu gua pikir nih biangan gak bagus gua gak tau nah akhirnya dateng lah ada biangan yang gua anggap tuh lebih bagus jadi yang biangan lama gua ini anaknya ada ya pokoknya sisa jago satu yang bagus dari anak dari biangan si yang gua anggap gak bagus akhirnya gua potong tuh biangan gak ada lagi dong keturunannya karena tinggalan satu-satunya ini dibelilah sama orang Jawa dia pulang kampung dibawa dia ngelawan ayam ya yang punya nama di kalangan itu tapi seenggaknya ada kurun waktu berapa minggu gitu untuk olah pastilah ya pokoknya sekitar sebulan kemudian ya kurang lebih sebulan dia ngoling gua ada lagi gak bang ayam adeknya dah saya angkut semua ya karena emang gak ada ya dia menang di kalangan besar itu yang lu anggap jelek yang gua anggap jelek karena gua gak paham banget ya kriteria ini biangan yang bagus kayak gimana tapi ya ini mah piliin gua ah kurang tapi ternyata biangannya bagus menangin yang jawara di Jawa kan itu kisaran berapa tuh ya gua sih gak tau 5 ribu 5 ribu bahkan sampai 10 ada kali enggak ayam gua tuh gak sampai segitu orang Jawa cuma kan ayam lu kalau udah dilepas sama yang ya yang merawatnya yang lebih jago lagi gila ibarat bisa gak sih kisaran sampai 5 juta lah kalau mungkin 4 jutaan kali ya kalau misalnya sampai kisaran segitu ya enggak apa 10 enggak ayam gua gak seistimewa itu tapi kalau misalnya ayam-ayam luar gitu selain lu gitu ada gak sih yang ya ada lah sampai segitunya ya bahkan ada yang 25 juta 30 juta tuh ayam itu biasanya sih ayam luar ya Thailand ada juga tapi iya iya itu jenisnya pakoy pakoy iya iya Thailand Thailand James 5 half lo via iya 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 Tidak takut keselokan Lu isit dari Thailand, Bangkok ya Eh, Bangkok tuh biasa itu Iya, memang ayam Bangkok Cuma kan Bangkok ada jenis-jenisnya Bangkok tuh gak cuma satu Gak satu macam, tapi banyak Bangkok kampung, gitu deh Gak ada coy, Bangkok kampung Gak ada, di Thailand gak ada kampung ya? Ya, maksudnya bener, di kampung Karena akhirnya, tapi namanya Bukannya Bangkok kampung Dan mencampur adukan Jadi ayam gue jatuh Gila ya, berarti Harga-harga ayam aja Itu kalo misalnya udah gak siap tahu Udah tua gitu, katakan ya Udah lanjutnya siap gitu kan Udah siap, ah gue pensiun gitu Dipotong juga sayang kali ya Gak akan dipotong kalo ayam bagus itu Biarin mati? Bukan dong Dijadikan pacek kan Iya, maksudnya Ketika umurnya udah abis Jadi kan udah pensiun, jadi siang Terus udah mau teleren gitu kan Ya, pensiun jadi biang ya Kalo udah mau mati Itu pensiun, selama dia masih seger Masih bisa kahwin Kalo udah pensiun berarti makan kan? Eh makan, dibuat konsumsi kan? Enggak dong Gapain biasa ya? Kalo pensiun petarung, kalo misalnya bagus Jadi pelatih Jadi pacek Bukan jadi pelatih Aduh Gue ngopi lagi dah Jadi biangan Ya kan Jadi pacek ya Jadi pacek Lalu jago yang udah pensiun jadi pacek Udah gak bisa pacek lagi dia Enggak bisa pacek lagi Mati Enggak dimakan berarti? Enggak Sayang dong Ya kalo mau mati Mau makan tuh ayam? Ya sebelum mati Kita mau dari dulu Tapi tagelan kan gak bisa Nyebeli ya? Enggak ada pisaunya Ada pisau agak-agak sedikit tajam Potong sekali Enggak putus lehernya Udah gini-gingin ya kan Enggak boleh Harus ngotong hewan kurban tuh Sekali aja Udah Sekali Itu pun harus ada bacaannya dulu ya sebelumnya Itu kan jaga loh emeng-emeng ya? Ya Kita belajar bang Kita ngumpul sama orang-orang Ada yang ngomongin tentang kurban Kita pelajarin Ada yang ngomongin tentang maling Kita pelajarin juga Apapun yang namanya dikumpulan Ilmu tuh selalu dapet gitu Dan selalu ilmu yang kita dapet itu Gak mesti harus kita praktekin Nah iya Bistengahnya buat nambah wawasan Wawasan Yang namanya ilmu Gak ada istilah gak kepake begitu Ilmu maling pake? Kepake Jadi kita bisa antisipasi Bagaimana Bisa bener Lagi nongkrong kayak gini Gua gak punya korek Tuh Gua pinggirin dah Tuh Ini saya kepake curan rek Iya kan? Kepake Pura-pura lupa ya Abis minjem Taruh di atas rokoknya Eh gua pulang dulu ya Ilang korek Kepake ya Kepake Mantap mantap Jadi selama ini Sekarang Eh Ayam lu dari Berapa Sekarang jadi berapa? Awalnya Mula Ya udah abis Sekarang Tinggal pitik doang Oh ini banyak lah Biangan 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 itu Eh pakek Bukan pakek Coy Jago Eh tadi Gateri bilang jago buat pakek Ini jago yang buat taruh Oh setelah Taruh selesai jadi Pakek klik gitu ya Aduh Gimana sih? Gua punya pakek Gua punya jago Pakek itu yang buat kawin khusus Itu gua kagak jual Tapi sebelumnya dia gak aduan kan? Aduan Nah ini dia punya anak nih Berarti si jago ini penerusnya pakek kan? Ya enggak ini gua jual Siapa yang mau pake buat taruh Begitu Nantinya kelar taruh Jadi pacet Ya terserah dia Dia mau potong Dia mau apain Ya juga ya Yang pasti gua Yang pasti gua ada stok satu jago Ada satu jago Siap taruh Enggak siap taruh Siap buat diolah Tapi Buat petaruh Ya bibitnya bahannya Ya Enggak gini Karena Enggak gini ya Tapi gini ya Sama aja Agak bawahan dikit Enggak lah Masih begini dong Prokok gua Abis gua buang Apa gua taruh Lo telen deh Cepetan Gua suka gitu Apa Jatuh Kasihkan ngobrol Gua takutnya Lu kunyah Lu kunyah Lu kunyah Enggak Lu kunyah tadi Lu kunyah tadi Tentang kek injek Apakah kenal Ini Kan Lumayan Lumayan Conten gua kan Bucu jadinya Gok kan kek cekal Gitu tujuh bulan deh tujuh bulanan siapa ada jual lagi itu yang buat mau yang suka hobi ayam jago ya buat jadi petarung atau apalah gitu bisa lah nanti hubungin gue juga boleh atau tulis di komentar aja Oh iya pacakan gua ekor lidi biangannya ada yang klasik ada yang mangon ya pokoknya yang pasti ayam mahal karena kalau hobi itu enggak ada yang murah cuman gua yang jual bahan murah 300-3,5 di luar lebih dari itu di luar ya mungkin lebih dari itu murah ya pokoknya yang namanya hobi nggak murah segitu ya udah murah mantap-mantap kita langsung hubungin aja nomor dibawain eh nggak nggak jangan-jangan nomor lah ya request aja DM aja ke gue ntar gua kabarin doi IG IG boleh kasih tau aja IG lu kalau ada gua enggak punya IG nam FB FB ada lu ada ya udah kasih tau ya FB lu langsung aja hubungin ke FB nya Bang Atang yang yang punya jago ayam ya nama FB nya Atang Wijaya Atang Wijaya enggak Sudiarto enggak 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 disitu juga enggak ada postingan postingan ayam sih cuman ada foto beberapa karena emang enggak aku enggak karena emang gua senyapin yang begitu kan identik dengan ngadu ya ngadu Nah kalau gua kan hobi tapi gua jual dan dan bahannya itu apa bibitnya itu bukan bibit sembarangan emang sortiran yang rada mahal juga bagusannya di awalnya ya udah yang mau langsung aja ke FB nya Bang Atang ya Atang Wijaya Oke enggak pakai tok hijayan to Oke itu dia tentang pengetahuan sedikit lah tentang pembesaran ayam menjadi petarung kebibitan terus pembesaran dan sampai kasih makan-makannya lah gitu perawatannya lah ya kalau perawatan sih enggak usah dicontoh karena emang ngasih makannya semaunya jam-jamnya tapi jadi tapi jadi jadi karena karena bahannya emang udah ini bahannya bagus itu yang gak terkonsep aja jadi coy gimana lu yang udah punya tahu step-stepnya wah makin mahal lagi atau langsung bisa datang aja ke sini lihat langsung kandang di belakang cara perawatan cara dan sebagainya lihat fisiknya lebih lebih bagus sih lebih enak nego-nego langsung juga ya siap oke 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 sip thank you itu aja Bang Atang waktunya terima kasih ya sama-sama sama-sama susah banget nih ngubungin bapak ini nih gila sibuk banget kuli ya kalau kuli mah begitu Bang ngambilin spanduk-spanduk ya oke itu aja mungkin dari kita semoga bermanfaat dan jadi inspirasi kalian semua amin oke amin sekian dan terima kasih jangan lupa apa apa dong jangan lupa like oh like dan subrek go subrek jangan lupa subreker oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye